Terima kasih Anak asuh kasar tadi tidak mampu menyelesaikan setidaknya dua peluang matang di babak pertama Memasuki babak kedua, Sri JFC melakukan perubahan formasi dan permainan Pelatih kasar tadi memerintahkan anak asuhnya untuk bermain lebih agak agresif Dan tidak terbawa ritme dari permainan persibat batang yang memang bermain safe dan aman di babak pertama Ya dengan permainan ini Anis Nabar dan kawan-kawan mampu merepotkan barisan pertahanan persibat batang Yang bermain lebih bertahan dan mencuri lewat serangan-serangan balik berbahaya Ya memasuki babak kedua, serangan-serangan yang dibangun oleh anak asuh kasar tadi sangat baik Dan kemudian Anis Nabar mampu menyelesaikan umpan matang dari Siswanto Dengan tandukan dan membawa Sri JFC unggul di babak pertama Ya di babak kedua dengan skor 1-0 Namun Sri JFC sempat kecolongan di babak kedua ketika terjadi pergantian pemain Sehingga skor kemudian berlangsung dengan imbang 1-1 Dengan skor imbang ini persibat kemudian memainkan tempo dan ritmu Bahkan kemudian tampak beberapa kali pemain persibat jatuh dan kram Dan hal ini menimbulkan aksi protes dari para pemain Sri JFC Yang menganggap para pemain persibat mengulur-ulur waktu Puncaknya ketika pelatih Bona Semanjunta mendapatkan akumulasi kartu Karena melakukan protes berlebihan dan dianggap wasit yang memimpin pertandingan Bahwasannya Bona terkesan melakukan aksi provokasi Sehingga dikartu merah dan diusir dari bench untuk keluar lapangan Ya di menit ke-70 ini kedudukan masih berlangsung 1-1 Ketika Bona Semanjunta diusir dari keluar lapangan Dari lapangan Namun hal ini setidaknya memberikan pengaruh bagi para pemain Para pemain tim tamu Sehingga dimanfaatkan oleh Sri JFC untuk melakukan serangan-serangan dan tekanan-tekanan Ya ini dia peluang dari Sri JFC yang gagal dimaksimalkan Dan ini dia peristiwa diusirnya pelatih Bona Semanjunta dari bench pemain Karena dianggap melakukan provokasi dan melakukan protes berlebihan terhadap wasit yang memimpin pertandingan Tidak hanya Bona yang mendapatkan kartu merah Kidman dari Persibat pun diusir keluar lapangan Ya ini dia ketika Bona Semanjunta diminta oleh panitia dan wasit untuk keluar lapangan Dan menggalkan lapangan Karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi memimpin timnya setelah mendapatkan kartu merah Ya hal inilah yang agaknya memang memberikan pengaruh bagi para pemain di lapangan Terutama pemain Persibat Sehingga Anies Nabar dan Siswanto kembali melakukan tekanan-tekanan dan merepotkan barisan pertahanan Persibat Tepatnya di menit ke-85 Ya ini dia peluang dari Sri JFC Pasca Bona Semanjunta diusir dari keluar lapangan Ya satu-satunya peluang di menit ke-85 ini mampu diselesaikan oleh Yongki Aribowo Lewat tendangan first timenya Yang mampu menjebol gawang dari Mukti Alhaq Sehingga Sri JFC kemudian unggul dengan skor 21 Ya ini dia eponya dari para pendukung Sri JFC Maupun pandi tiap pertandingan Dan dengan kemenangan ini Sri JFC memuncai kelas men sementara Liga 2 Indonesia di wilayah barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!